Aksi blokir jalan yang dilakukan ratusan warga Parung Panjang dan warga Cigudeg Kebupaten Bugor membuat puluhan kendaraan yang melintas di jalur Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat tersendat beberapa jam lamanya. Keberadaan jam operasional truk tambang lalu-lalang yang melintas di jalur tersebut dinilai telah merugikan warga sekitar. Pasalnya pemerintah Tanggrang Provinsi Banten dan Pemka Bogor Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan surat edaran tentang jam operasional truk dan kendaraan tambang lainnya pada saat jam sibuk atau jam kantor. Tak hanya itu, warga berharap jam operasional truk tambang yang melintas di lima wilayah kecamatan Parung Panjang, Cigudeg, Rumpin, Gunung Sindur, dan Tanggrang bisa beroperasi di malam hari dan tidak mengganggu aktivitas warga. Akibat banyaknya kendaraan besar muatan tonase melebihi batas kapasitas membuat jalan di empat wilayah tersebut kerap rusak. Bahkan pemerintah juga terkesan tutup mata. Masa pengunjuk rasa juga mengancam jika gubernur Jawa Barat dan Banten tidak mendengar aspirasi warga mereka mengancam akan kembali melakukan aksi blokir jalan yang lebih besar lagi. Dari Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.